Film Sri Asih sudah menjadi film kedua dari Jagat Sinema Bumi Langit. Tentu ini bukan karakter superhero wanita Indonesia pertama yang diangkat menjadi film solo. Tapi Sri Asih adalah bukan hanya superhero wanita pertama, tapi superhero yang paling pertama di Indonesia. Bukan Gundala atau Godam, superhero paling pertama Indonesia adalah superhero wanita yang bernama Sri Asih. Langsung saja mari kita melihat sejarah Sri Asih, dari awal penciptaan sampai diangkat menjadi film. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga juga jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Sri Asih diciptakan oleh Bapak R.A. Kosasih yang sering disebut sebagai Bapak Cergam Indonesia. Beliau juga yang membuat komik Mahabarata versi lokal. Sri Asih pertama kali muncul pada tahun 1954 di komik Sri Asih terbitan penerbit Melo di Bandung. Di tahun yang sama, komik Sri Asih diangkat menjadi film layar lebar. Selain menjadi film superhero pertama di Indonesia, bahkan mungkin Sri Asih adalah film superhero wanita pertama di dunia. Film ini disutradarai oleh Turino Junaedi, sedangkan sosok Sri Asih diperankan oleh Mini Mariani. Sekedar info, Captain Marvel pertama kali muncul di komik tahun 1967. Sementara film pertama Wonder Woman adalah TV series yang berjudul sama yang dirilis di tahun 1974, jauh setelah film Sri Asih sudah dirilis. Selama menggarap komik Sri Asih, ada beberapa judul yang berhasil diterbitkan oleh R.A. Kosasih. Misalnya Sri Asih di Singapura, Sri Asih di Surabaya, Sri Asih vs Mata Seribu, Sri Asih vs Simata Seribu, Sri Asih di Makau, Sri Asih vs Komplotan Kawakawa, Sri Asih vs Grombolan, Sri Asih dan Bajak Laut, dan Sri Asih vs Serigala Hitam. Bisa dilihat dari judul-judulnya saja, cerita Sri Asih tidak hanya berlatar di Indonesia, melainkan terkadang dia beraksi di Singapura, Makau, bahkan sampai ke Inggris. Musuh Sri Asih di komik klasik kebanyakan adalah kelompok mafia. Kisah Sri Asih lalu berlanjut ketika IP jatuh ke pemilikan ke tangan Bumi Langit. Setelah selama ini Sri Asih dikenal adalah Nani Wijaya, Bumi Langit menciptakan karakter Sri Asih baru yaitu Rengganis. Lewat komik solo Sri Asih yang dirilis di Facebook, Sri Asih juga ikut hadir di komik Patriot Prahara. Karakter satu ini bahkan jadi pusat utama di cerita itu. Selama terbentuknya kelompok Patriot, Sri Asih dikenal sebagai pemimpin dari kelompok itu. Bayangkan seorang superhero wanita menjadi pemimpin kelompok superhero yang paling terkenal di Indonesia. Bahkan seorang Black Widow bukanlah pemimpin bagi Avengers, begitu pun dengan Wonder Woman bagi Justice League. Di tahun 2020, komik Sri Asih kembali dibuat. Tapi kali ini dirilis di lain webtoon dan dengan sosok Sri Asih yang baru lagi yaitu bernama Alana. Dengan total 50 episode, cerita Sri Asih Celestial Goddess cukup memperkaya cerita untuk dijadikan referensi di filmnya. Ketika Bumi Langit mengumumkan penciptaan jagad sinema Bumi Langit, Pevita Pierce ditunjuk sebagai pemeran Sri Asih. Selain itu, film Sri Asih jadi film kedua jagad sinema Bumi Langit setelah Gundala. Karena itulah Sri Asih muncul sebagai cameo sesaat di film Gundala lalu. Joko Anwar sebagai eksekutif produser di film itu dan Upi Avianto ditunjuk sebagai sutradara. Syuting film Sri Asih dimulai pada 18 November 2020 setelah sempat ditunda karena awal pandemi COVID. Sayangnya syuting harus kembali ditunda sementara pada bulan Desember 2020 karena Pevita Pierce positif terkena COVID. Singkat cerita, film Sri Asih menyelesaikan syuting pada 1 April 2021 dengan total 67 hari syuting. Awalnya film ini direncanakan tayang pada 2020. Lalu kemudian berpindah ke tanggal 6 Oktober 2020 bertepatan dengan hari ulang tahun Pevita Pierce. Namun karena ada beberapa perbaikan, film ini diputuskan untuk mundur dan rilis di tanggal 17 November 2022. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!